Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back again Dengan channel saya Gado Gado at Home Pada video sebelumnya Sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan Tentang SDL, di dalam SDL itu Kita sudah ada Ngasih contoh juga ya Nah kali ini Teman-teman semua saya akan mencoba Lebih lanjut lagi mengupas Modul pemasaran jasa Universitas terbuka Untuk pengertian jasa Mulai dari definisi karakteristik Dan klasifikasi Oke kita mulai aja yang pertama adalah Definisi jasa Ya secara tradisional teman-teman sudah tahu ya Jasa itu adalah suatu yang intangible Atau tidak berwujud Sedangkan produk adalah suatu yang intangible Atau berwujud Gampangnya sih gini ya Intangible itu tidak berwujud Berarti kan kalau tidak ada wujudnya itu ya Kita gak bisa ngeliat Yang namanya jasa itu Bisanya dirasakan aja Tapi kita gak bisa Nyentuh Melihatnya langsung gitu ya Kalau sentuh Nah sedangkan Kalau produk itu kan tangible ya Dia kelihatan Nyata di depan kita barangnya Nah itu ya Tapi sebenarnya Dalam kenyataannya Ada berbagai variasi Dari tingkat keberwujudannya Nah kita lihat disini ada Tabel 100% tangible Dan intangible 100% Teman-teman lihat ada produk misalnya A, B, C, D Ini adalah pengklasifikasian Sebuah produk yang sebenarnya Itu bisa sepenuhnya intangible Atau bisa juga Tidak Tidak sepenuhnya intangible Nah kita lihat nih Untuk yang A Dia posisinya ada di Paling kiri Ya kan Dia intangible Tangible 100% Jadi artinya itu Menunjukkan tidak Tidak ada Tidak ada elemen jasa Jadi produk Highly tangible Ya berarti benar-benar Dia itu kelihatan banget Berwujud banget Ya Berarti dia 100% tangible Makanya posisi dia itu Ada di sebelah sini Ya Si A itu ada di sebelah sini Ya Karena dia itu Highly tangible Besar banget Tinggi banget Keberwujudannya Yang B Yang B itu ada di sampingnya Yang titik-titik ini Ya Itu adalah kombinasi Antara tangible Dan intangible Dimana Aspek tangibility-nya Tapi masih lebih besar Daripada yang Intangible-nya Misalnya Dailer mobil Yang dealer mobil itu Kan kita masih bisa Ngelihat Gitu ya Masih bisa ngelihat Wujudnya Atau perusahaan Kompur itu juga Masih bisa kelihatan Yang C Itu menunjukkan Kombinasi antara Tangible dan intangible Dimana aspek Intangibility-nya Udah lebih besar Daripada Daripada Dimana aspek intangibility-nya Lebih besar Daripada tangible Misalnya itu hotel Hotel itu kan Walaupun kita lihat Wujud hotelnya itu Kelihatan Tapi kita tetap Jasanya Atau Eh sorry Bukan jasanya Tetap Apa namanya Lebih 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 Kerasanya Gitu Lebih Kerasanya Yang lebih Yang lebih Besar Gitu Kayak travel agent Juga Lebih ke pelayanan Yang lebih besar Daripada Kita ngelihat Ke wujudnya Atau bank Gitu ya Asuransi Transportasi Nah itu Yang Intangibility-nya Itu lebih besar Atau yang terakhir Yang D Barang yang D Itu adalah Yang Yang D ini Yang D ini adalah Barang yang Barang yang Tidak ada elemen produk Nyatanya Jadi benar-benar Highly intangible Contohnya adalah Pengacara Pendidik Konsultan Dan lain-lain Nah untuk bisa memahami Perkembangan jasa saat ini Itu perlu Diberikan beberapa Definisi penting Yang dapat dijadikan Acuan Secara luas Jasa didefinisikan Sebagai semua kegiatan ekonomi Yang output Produknya Non-fisik Yang umumnya Dikonsumsi pada saat Diproduksi Dan memberikan Nilai tambah Bisa kenyamanan Hiburan Kesehatan Kecepatan Yang bersifat Tidak berwujud Yang dirasakan Pembelinya Ini ada beberapa Jasa Yang menurut Para ahlinya Nah teman-teman bisa Dilihat sini Yang pertama Definisi jasa Menurut Lovelock Jadi jasa adalah Kegiatan ekonomi Yang ditawarkan oleh Salah satu pihak Kepada pihak lain Seringkali berdasarkan Waktu Kinerja yang diinginkan Pengguna Dan merupakan Suatu benda Atau aset lainnya Yang kedua Dengan imbalan uang Waktu dan usaha Lain konsumen Mengharapkan Nilai dari akses Terhadap barang Tenaga kerja Keterampilan profesional Fasilitas jaringan Dan sistem Namun Biasanya Mereka Namun mereka Biasanya Tidak mengambil Kepemilikan Dari setiap elemen Fisik yang terlibat Oke jadi intinya Menurut Lovelock Dan Rich ini Jasa itu Kegiatan ya Kegiatan ekonomi Yang ditawarkan Sebuah pihak Suatu pihak Pada pihak lain Nah itu Berdasarkannya Waktu Kinerja Memang ada Yang nomor duanya itu Ada imbalannya Imbalannya itu Uang Waktu dan usaha Atau layanan konsumen Yang mana Mengharapkan nilai Dari aksesnya itu Namun mereka Biasanya tidak Kepemilikan Jadi memang Kita merasakan Nilainya itu Tapi Pemilikan barang Tetap Dari yang Menawarkan Jasanya itu Yang kedua Adalah Menurut Zetam Zetam Mary Dan Duan Ini Jasa adalah Perbuatan Proses Dan kinerja Yang disediakan Atau Diproduksi bersama Antara satu orang Antara satu orang Kemudian Atau entitas Dengan orang Atau entitas lain Jadi Mirip-mirip sih Artinya Cuma disini Dia Lebih ke Proses Atau kinerjanya Sedangkan Menurut Kotler Dan Keller Nah ini Biasa adalah Sebuah Semua Semua tindakan Atau kinerja Yang dapat ditawarkan Satu pihak Kepada pihak lain Yang pada intinya Tidak berwujud Dan tidak menghasilkan Kepemilikan apapun Jadi kita tahu ya Kalau yang namanya Jasa itu Tidak bisa dimiliki Kemudian Produksinya Dapat Atau tidak terkait Dengan produk fisik Oke Kemudian Menurut Definisi McDonald et al Jasa adalah Suatu kegiatan Yang biasanya Memiliki beberapa Unsur Tidak berwujud Ini melibatkan Beberapa interaksi Antara konsumen Atau menunjukkan Kepemilikan Dan tidak menghasilkan Transfer Kepemilikan Jadi Pemilikannya itu Tidak ditransfer Perubahan Kondisi kemungkinan Dapat terjadi Dan penyediaan Jasa mungkin Atau tidak mungkin Terkait dengan Produk fisik Jadi dari beberapa Definisi tersebut Kita bisa menarik Benang merah Bahwa jasa itu Jasa itu adalah Sesuatu yang Nyata Yang dapat disentuh Dilihat Dan dirasakan Jadi dia bisa disentuh Bisa Bisa Dilihat Bisa Dirasakan Eh sorry Jasa itu Dari beberapa Definisi tersebut Dapat ditarik Benang merah Yaitu Jasa bukan Bukan Sesuatu yang nyata Yang dapat Disentuh Dilihat Dan dirasakan Melainkan Suatu prosesnya Lebih ke proses Atau aktivitasnya Jadi dia tidak Terwujud Kemudian Pada jasa Terjadi interaksi Antara konsumen Dan penyedia Jasa Dalam bentuk Koproduksi Misalnya hotel Rumah sakit Dan bank Oke itu tadi Kita sudah belajar Tentang definisi Jasa Kemudian yang kedua Tentang Klasifikasi Jasa Nah pengertian Jasa sebagai Suatu perbuatan Tindakan Unjuk kerja Intinya Proses gitu Tadi ya Yang diarahkan Kepada pihak lain Memunculkan Pertanyaan Bagaimana Dengan aspek Nyata Tangible Dan tindanya Atau intangible Nah disini Kita bisa melihat Kategori Jasanya Ada Empat Kategori Empat Kategori Jasa Tabel 1.1 Oke Yang pertama nih Tindakan Jasa Apa Atau Siapa Menerima Langsung Jasa Teman-teman Lihat disini Ada tangible Dan tangible Action Dan ada Intangible Action Tangible Action Artinya Tindakan Nyata Disini Kita ada Tangible Dan Intangible Kemudian Tindakan Nyata Yang pertama Adalah Orang People Processing Tindakan Nyata Yang diarahkan Kepada Orang Perawat Perawatan Kesehatan Transportasi Salon Kecantikan Restoran Jadi Memang Tindakannya Itu Untuk Orang Bukan Apa Namanya Bukan Kepenerimanya Itu Orang Terus Kepemilikannya Bagaimana Kepemilikannya Possession Processing Tindakan Nyata Yang diarahkan Kepada Kepemilikan Misalnya Contohnya Itu Adalah Laundry Dry Cleaning Perbaikan Dan Pemeliharaan Komputer Atau AC Jasa Pertamanan Jasa Penjagaan Gudang Nah Disini Kita Bisa Lihat Ternyata Prosesnya Itu Bisa Diarahkan Ke Orang Atau Bisa Diarahkan Ke Position Atau Pemilikan Jadi Kalau Misalnya Perawatan Kesehatan Transportasi Ini Yang Merasakan Tapi Kalau Misalnya Kerondry Perbaikan AC Itu Barang Yang Dimiliki Oleh Orangnya Atau Possessions Dari Orangnya Itu Yang Kedua Adalah Intangible Action Atau Tindakan Tidak Nyata Ada Mental Stimulus Processing Dan Information Processing Kita Lihat Disini Tindakan Tidak Tidak Nyata Yang Diarahkan Untuk Menstimulus Mental Adalah Mental Stimulus Processing Dan Yang Kedua Adalah Tindakan Pernyata Yang Diarahkan Kepada Informasi Atau Information Processing Berarti Kalau Mental Itu Yang Prosesnya Itu Menstimulus Ke Mental Misalnya Pendidikan Penyiaran Lebih Ke Mental Orangnya Public Relation Psikoterapi Tapi Kalau Misalnya Information Berarti Kita Jasanya Itu Jasa Ngasih Informasi Misalnya Akutansi Perbankan Jasa Hukum Kaman Asuransi Disini Teman-teman Jadi Udah Tahu Bahwa Ternyata Ada Empat Kategori Jasa Berdasarkan Apa Atau Siapa Penelima Langsung Jasa Tersebut Nah Ini Penjelasannya Ada Di Bawahnya Traveloka The Top Online Travel Industry Jadi Ini Contoh Dari Sebuah Terobosan Bisnis Yang Bernama Traveloka Oke Itu Adalah Video Saya Tentang Pengertian Dan Kategori Jasa Semoga Ini Semua Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Kiranya Teman-teman Semua Berkenan Untuk Subs Video Dari Saya Ini Semoga Video Ini Memberikan Manfaat Thank you Very Much Assalamualaikum Wr.